Untuk yang kedua, film cerita pendek terbaik. Nominasinya adalah... Nominasi film cerita pendek terbaik. Basiat, Bait My Corpse With Wine. Sutradara, Ahmad Faiz. Produser, Imam Syafi'i. Culas, Sutradara, Sabrina Rochelle Kalangi. Produser, Ridla Anur. Nurita Anandiawe. Dancing Colors, Sutradara, M. Reza Fahriyansyah. Produser, Said Nurhidayat. Membicarakan Kejujuran Diana. Sutradara, Angkasa Ramadan. Produser, Rian Al-Ansyari. Linda Oci. Senang kok jadi artis. Pasukan Semut. Sutradara, Haris Supiandi. Produser, Pawadi. Luluhendra Komara. The Scent of Red Carcasses. Sutradara, Dharma Putra Purnanugraha. Produser, Yuh Rohana Meliala. Sekali lagi akan saya bacakan catatan juri untuk film cerita pendek terbaik. Dengan adegan-adegan artistik yang ditampilkan dengan tata cahaya dan permainan kamera yang baik. Film ini menghibur mata, menghibur akal, nakal, dan berhasil secara kreatif memakai latar kisah praktek eksorsisme Islam tanpa memaksakan pesan-pesan moral. Tampaknya sudah ada yang tahu ya. Kita buka dulu tapi untuk memastikan. Film cerita pendek terbaik, Festival Film Indonesia 2022. Dancing Color, Sutradara M. Reza Fahri Yansyah. Produser Said Nur Fidayat. Terima kasih telah menonton! Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada almarhum bapak saya. Kemudian juga ibu saya yang ada di rumah. Karena bekat mereka saya diizinkan untuk tetap ada di dunia perfilman. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim saya yang ada di Jogja. Terutama kawan-kawan di Crazy One Films ada Said, produser saya. Kemudian ada Indra Sukmana, dan juga ada Helmi, dan juga ada Wimba. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Hivos. Karena berkat mereka film ini bisa tercipta. Dan sebenarnya beberapa orang yang sudah menonton film Dancing Color mengucapkan kepada saya bilang kalau saya cukup berani mengangkat film ini. Tapi sebenarnya yang paling berani adalah teman-teman yang sampai sekarang masih bertahan dengan siasat-siasatnya untuk tetap bisa bertahan di tengah masyarakat yang menekan dan juga memaksa mereka untuk berubah dari dirinya sendiri. Jadi semoga kedepannya masyarakat bisa tidak menghakimi dan juga tidak memaksa orang-orang dan teman-teman kita di luar sana untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Terima kasih banyak.